Jelang pelaksanaan PON ke-19 di Jawa Barat, cabor andalan Sumsel yang berpeluang memperoleh medali emas terus berupaya menambah porsi latihan para atletnya. Salah satunya, cabor catur. Menurut Mursili Cik Aman, Sekretaris Percasi Sumsel, mengatakan untuk latihan para atlet catur ini dilakukan setiap hari. Hal ini dikarenakan target yang diberikan cabor catur harus menyumbangkan dua medali emas melalui nomor catur kilat dan catur cepat. Untuk atlet sendiri, sebanyak 11 orang akan berangkat untuk bertanding di PON ke-19 di Jawa Barat. Salah satunya atlet catur andalan Sumsel, Alivia, semakin berlatih lebih giat dalam gelar PON ke-19 di Jawa Barat ini. Selama pemusatan latihan, ia mengasah teknik opening, middle, ending yang telah diarahkan oleh pelatih untuk memenangkan pertandingan. Ditambah dengan izin dari pihak sekolah yang memperbolehkan dirinya untuk bertanding membawa nama Sumsel. Tim catur Sumsel di dalam PON ke-19 di Jawa Barat ini mewaspadai Provinsi Tuan Rumah Jawa Barat dan DKI Jakarta, yang juga berpeluang merebut medali emas.